Puluhan perempuan muda termasuk anak-anak mengikuti pemilihan putri kebaya di kota Tasik Malaya. Mereka rela meluangkan waktu di sela liburan untuk mengikuti lomba ini. Di tengah liburan akhir tahun, sejumlah remaja putri dan anak di Tasik Malaya rela mengikuti pemilihan putri kebaya yang diprakarsai oleh komunitas penatarias Tasik Malaya. Para peserta pun tampil dengan kebaya tradisional berbagai daerah hingga kebaya kreasi modern. Dengan anggun, mereka menampilkan kebaya yang dipakai selaras dengan tatariasnya di panggung beralaskan karpet merah. Para peserta mengaku tidak canggung dan bangga mengenakan kebaya. Kalau sebelumnya sudah pernah memakai daun kebaya begini, dalam mengikuti kenapa aja biasanya? Harapannya apa nih dengan adanya panggung beralaskan pakai busana seperti ini? Kalau buat anak muda pakai kebaya bagaimana pendapatnya? Begitu juga dengan peserta anak. Meski harus mengorbankan waktu liburan, mereka senang mengikuti pemilihan putri kebaya. Sekarang lagi libur sekolah ya? Iya. Kenapa enggak milih main aja ke wisata gitu? Enggak, lomba aja. Ikut lomba aja. Nyaman enggak sih pakai kebaya? Enggak. Nyaman? Adik, kalau sekolah suruh pakai kebaya sekali gitu, mau enggak? Enggak sih. Enggak? Enggak, ini mau. Oh iya. Kenapa itu? Kalau pakai kebaya enak enggak sih dipakai? Enak. Enak ya. Malu enggak pakai kebaya? Enggak. Ngelenggaraan pemilihan putri kebaya mempertandingkan kategori anak-anak dan dewasa. Diharapkan acara ini bisa menarik generasi muda untuk mencintai kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Eko Setia Budi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.